Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Kenaji Impi Pada tutorial kali ini Kita akan membahas tentang Pengaturan atau penataan halaman Pada Google Doc Baik Orientasi kertas Ukuran Mergin Atau Degaun Dari tiap-tiap halaman Dan langsung saja kita mulai Dengan Mengklik itu 9 pada Google Ad Kemudian Kita masuk ke Doc Tab document Kita buat file baru dengan menu mili plus Halaman ini masih kosong Ini adalah halaman dari kertas yang akan kita buat Bagaimana ada pengaturan halaman nya Halaman ke atas ini Maka caranya adalah kita pilih file Ini di atas file Kita klik file kemudian kita turun Turun kita cari penataan halaman Penataan halaman Oke kita klik penataan halaman Nah oke Nah kalau sudah Kita klik penataan halaman Maka kita bisa memilih apakah Mau kita buat portret Dari dokumen ini Portret ini artinya Kartanya dalam kanan berdiri Atau mau dalam kanan landscape Begitu juga dalam ukuran kertas Secara detail Ukuran kertas Bisa kita tentukan nanti Ini kebenaran adalah A4 Kalau mau kita gunakan ukuran yang lain Silahkan di klik saja Maka akan kita jimpai Banyak sekali ukuran Letter Tabloid Legal Statement Executif Penuh A3 A4 A5 Dan seterusnya Tinggal kita pilih Mana yang Paling Cucuk Untuk kita terapkan Misalnya kita coba Menggunakan ukuran polio Maka Pada ukuran ke atas Langsung muncul polio Dan di sebelah kanan Yang ini margin Dalam satuan cm Margin atas Atau batas atas Secara bapak A3 Yang bisa kita ganti Misalnya kita ganti Jadi 4 Di bawah 3 Kebelah kiri 4 Kemudian Sebelah kanan 3 Maka Halaman ini Margini adalah Batas atas 4 cm Bawa 3 Kiri 4 Dan kanan 3 Kalau mau Kita tetapkan Sebagai Depaul Maka tetapkan Sebagai Depaul Jika tidak Maka bisa kita Batalkan Dan Anak kata Kita setuju Dengan penataan Ini Atau aturan Dengan warna Halaman Warna putih Kita klik OK Nah maka Halamannya sudah Berubah Seperti ini Ini tadi adalah Line Skip Sekarang kita ubah Dalam aturannya Bukan lagi Line Skip Kita coba Kembali ke penataan Halaman Kita coba Portrait Portrait Line Skip Berarti melabar Ini tegak Oke Oke Nah ini Dalam Keadaan Portrait Untuk melihat Ukuran dari Batas atas Kiri Kanan Dan sebagainya Kita bisa melihat Di samping Kiri Atas Yang sebelah kiri Ini Yang batas Abu-abu Ini artinya Adalah Tinggi Dari Batas atas Kita lihat Satu Dua Tiga Empat Artinya Empat Sentimeter Kalau kita turun Ke bawah Nah ini lagi Di bagian bawah Yang berwarna Abu-abu Ini artinya Adalah Margin Bawah Atau Batas Bawah Yang berwarna Putih Ini adalah Margin Dari ukuran Kertas Yang akan Kita Gunakan Untuk Pengetikan Secara manual Bisa juga Kita Ato dari Sini Misalnya Ini tadi Adalah Empat Dengan Letakkan Sebenarnya Kiri Setelah Muncul Tanda Tanah Atas Bawah Margin Atas Ini Atas Dan Bawah Kita Tarik Saja Misalnya Tiga Senti Yang Itulah Di atas Tiga Maka Secara Otomatis Margin Atas Kertas Ini Adalah Berukuran Tiga Sentimeter Yang Sebenarnya Kita Bawa Empat Bawa 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 Atas Bawah Sama Hanya Dengan Batas Atas Batas Bawah Batas Kiri Yang Kanan Juga Bisa Dilakukan Secara Manual Ini Terlihat 4 Sentimeter Jika 4 Sentimeter Mau Kita Ganti Terubah Dari 3 Sentimeter Tinggal Dipindahkan Sebentar Kemudian Ada Tanah Pada Kiri Kanan Tinggal Kita Tarik Saja 3 5 32 2 Sentimeter 3 Sentimeter Maka Batas Kiri Sudah Menjadi 3 Sentimeter Ini Juga Sebelah Kanan Kalau Mau Kita Atur Bisa Juga Dilakukan Secara Manual Ini Mengenai Majin Dan Ukuran Kertas Kemudian Pada Halaman Ini Kita Juga Bisa Membuat Latar Belakang Dukungan Ini Caranya Sama Kita Pilih File Kemudian Pilih Penataan Halaman Kita Pilih Warna Halaman Klik Warna Halaman Kalau Ini Misal Kita Coba Warna Halamannya Adalah Berwarna Warna Ini Ya Warna Siam Klik Siam Kemudian Kita Pilih Oke Maka Halamannya Akan Berwarna Siam Itu Kita Turun Langsung Berwarna Siam Nah Ini Mengenai Pengaturan Dari Warna Halaman Baik Kita Kembalikan Ke Warna Dasar Yaitu Warna Putih Selain Ini Kita Juga Pada Pekerjaan Bisa Langsung Mengatur Paragraf Caranya Untuk Mengatur Paragraf Maka Kita Lalu Mengatur Dengan Memilih Logo Jarak Antar Baris Dan Antar Paragraf Ini Klik Seja Jika Mau Menggunakan Satu Spasi Kita Pilih Tunggal Jika Mau Menggunakan Satu Setengah Kita Pilih Satu Setengah Satu Naga Gambar Dan Sebagainya Kita Coba Paragraf Gambar Biar Kelihatan Jarak Demikian Pengaturan Halaman Pada Gua Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Mabarakatuh J Έ . . . Terima kasih.